Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana Nabiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh ahl-baidnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunahnya hingga akhir zaman. Ikhwas kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa insya'Allah ta'ala, yakni nastamir dirasatana fi tarikh al-khadaratul islamiyah. Padbahasna, yakni fi usbu al-madiyah wa aydan fi yawm al-akhad, fi ma'ad markasul quran. Yata'alaq bi kaifa tarikh wal-khadarah al-islamiyah fi asri nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani fi al-makkah wa aydan fi al-madinah. Wa fi hadih layla, insya'Allah sanabhas kaifa tarikh khadarah al-islamiyah fi asri khulafah al-rasyidin al-mahdiyin. Min nabi bakar wa umar wa usman wa ali wa aydan. Mungkin idha indanal waqat insya'Allah nabhas aydan kaifa. Yani intiqalu al-khilafah. Yani ila khusain wa aydan ila khasan wa mu'awiyah bin abi sufyan wa aydan yazid bin mu'awiyah. Terima kasih atas kehadirannya yang masuk kita yang jauh juga nih di Buton Tengah sana ya. Insya'Allah sekarang ini the world is flat gitu ya. Jadi sudah tidak ada jarak. Yang penting ada kemauan, ada keinginan untuk terus belajar. Terima kasih juga untuk Pak Mustafa yang sudah hadir. And we can discuss about our subject ya tonight about the history of Islamic civilization. I think our subject is very important because we can maybe take the al-khikmah from our history. Specifically in the period of the messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Please be upon him. And also his friend, his sahabah r.a. Also from the Umayyad dynasty and then Abbasid until Ottoman and in Nusantara or Indonesia as our region. Oke hari ini kita akan dengarkan nanti ada presentasi dari Ibu Musheti dan juga ada nanti ada Bu Nia ya terkait dengan Hulafu Rasidin. Terus satu lagi misalnya nanti ada waktu kita akan dengarkan juga dari terkait dengan yakni Zamanul Fitnah bagaimana. Nah agar pembelajaran kita itu juga levelnya kalau di KKNI itu kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Walaupun sekarang sudah masuk ke namanya itu kampus merdeka dan MBKM ya. Jadi belajar merdeka jadi tetapi kalau saya lihat bahwa baik itu KKNI ataupun kampus merdeka itu sama-sama sebenarnya memberikan level kepada mahasiswa di master itu untuk bukan hanya mendeskripsikan tetapi to analyze ya dan juga memiliki sebuah inovasi ya. Seperti ketika kita belajar tentang ayat hadis pendidikan kita bisa bicara tentang bagaimana mengembangkan dari game ya berbasis hadis Nabi SAW. Kemudian juga kemarin tentang pemahaman terhadap ikhro ternyata bukan hanya membaca bahkan kalau merujuk kepada asbubunuzulnya justru bukan ikhro membaca tetapi adalah ittabi. Karena Nabi SAW itu adalah ummi tidak bisa membaca tulis maksudnya membaca apa gitu. Jadi bukan membaca tetapi mengikuti. Tetapi kemudian pemahaman-pemahaman kontemporer memunculkan ikhro itu adalah membaca. Kita juga sudah mendiskusikan tentang bagaimana sains ya terkait sains dengan wahyu ya. Jadi harusnya wahyu itu dia akan memayungi ataupun mendeliver dan juga mengiringi dari sains. Dan terakhir kita juga kemarin diskusi tentang bagaimana sebenarnya negara dan juga agama ya. Antara teori tentang bagaimana agama dalam sebuah government ataupun negara. Nah isu yang akan kita angkat kali ini nanti Bumus Khaiti boleh dibahas. Jadi sebenarnya yang masa Nabi juga belum selesai sih. Nanti kalau ada yang mau diskusi mau tanya itu boleh juga. Karena kita juga belum sampai misalnya tetangga kita jiran kita Malaysia sekarang memunculkan kembali istilah negara Madani. Di Indonesia sebenarnya sudah lama ya istilah Madani. Madani itu seperti apa? Apakah Madani back to Madinah seperti Baghdadi atau mungkin juga Misri gitu ya. Kordova ya Andunisi gitu atau konsepnya itu seperti apa? Itu nanti ditemukan di Sahifah Al-Madinah atau disebut dengan piagam Madinah. Kemudian juga kemarin yang kita lupakan juga teori tentang kafir zimi. The critical question, pertanyaan yang paling kritis itu adalah apakah masih relevan ketika sekarang ini kita bicara tentang kafir zimi misalnya. Dan kita pahami dalam beberapa teori para ulang menyebutkan ya kafir zimi itu atau orang kafir di sebuah Islamic state itu selalu menjadi second people. Oke banyak sekali yang kita bisa diskusikan tapi malam ini kita akan diskusi terkait dengan bagaimana. Jadi nanti Bu Musa itu harus menjawab pertanyaannya boleh dicatat. Nanti teman-teman boleh diskusi. Lima ada ya why, kenapa Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Itu yang pertama. Sebelumnya lagi kita juga bisa menentukan kemarin sudah disinggung oleh Pak Mustafa juga terkait dengan berarti model pemilihan dari Abu Bakar itu seperti apa sebenarnya? Apakah logik ya manusiawi atau wahyu. Sebenarnya itu sudah dibahas tapi nanti Bu Musa itu harus bahas juga. Termasuk juga pendidikan ya pada masa Abu Bakar ya. Dan juga kita tahu bagaimana awal dari tadwin Al-Quran yang kemudian nanti mushafnya diserahkan kepada Hafsah ya. Radiyallahu anha ya Hafsah ya. Nah kemudian itu juga menjadi hal yang cukup menarik. Pada masanya Umar itu terlalu, bukan terlalu ya. Sangat banyak sekali isyihat beliau misalnya terkait dengan pembagian ghanimah gitu ya. Kemudian juga penggajian bagi para tentara. Kemudian juga bagaimana Baitul Mal itu sudah dikonsep. Kemudian membentuk satu diwan ataupun lembaga terkait dengan pemerintahan. Termasuk juga pilihan-pilihan hikmah yang banyak sekali di sejarah dari Umar bin Khotab. Makanya bisa menjadi satu buku ya. Menjadi satu video, satu buku yang sangat banyak sekali. Termasuk kalau saya di bidang ekonomi itu menyebutkan ketika siapa Umar bin Khotab itu pergi ke pasar. Beliau mengatakan, Tidak boleh masuk ke pasar kami kecuali yang paham tentang fikih khasnya adalah fikih mu'amalah. Ini sangat banyak sekali. Nanti Bu Nia apalagi banyak sekali tentang Usman bin Afan. Isu-isu tentang nepotisme. Kemudian munculnya awal dari sebuah khawarij. Kemudian juga tadwin dari Al-Quran itu sendiri. Atau yang disebut kita dengan Mushaf Usmani. Kemudian juga bagaimana sebenarnya jasa dari Usman bin Afan. Sampai masa fitnah di mana beliau itu dibunuh di rumahnya. Nah ini menjadi hal yang perlu diklirkan juga kepada masyarakat. Masanya Ali bin Abi Talib. Ya kita kemarin saya sampaikan. Baik mulai Umar bin Khotab. Kemudian Usman bin Afan. Dan Ali bin Abi Talib. Ketiga-tiganya itu meninggal dalam keadaan dibunuh. Termasuk kemarin juga Umar bin Abdul Aziz ini sebuah politik. Tapi kita mungkin tidak terlalu banyak kesana. Tapi sebagai isu yang sering banyak dikenalkan itu menjadi pembahasan yang menurut saya juga menarik juga. Nah ini akan kita diskusikan sampai nanti pada masa akhir dari kehalifahan Khulafa Urasyidin. Ali bin Abi Talib yang kita dapatkan banyak sekali hikmah yang ada di dalamnya. Baik terima kasih. Bumbu saya sudah dapat ini ya. Saya juga sudah dapat powerpoint-nya. Saya nanti akan sharekan. Nanti langsung ke Bu Nia juga. Ini pertama keluar dari sini pada masa Abu Bakar ya. Kemudian sebentar saya download satu lagi. Ini pada masanya yang kedua Bu Nia dari Abu Pumar bin Khotob dan Ali bin Abi Talib. Baik. Menghemat waktu saya akan mulai dari yang pertama dulu. Bu Masih itu sudah siap? Siap ya? Saya akan sharekan. Oke nanti tinggal bilang next-next sahaja. Waktunya 15 menit cukup ya. Tidak usah panjang-panjang ini. Oke. Jadi tadi yang level ke-8 dari KKNI itu adalah mahasiswa bukan hanya mendeskripsikan tetapi menganalisis dari sejarah yang ada. Kemudian bagaimana mengambil hikmah dari sejarah itu untuk diimplementasikan di masa sekarang ini. Baik. Menghemat waktu saya persilahkan kepada Ibu Museti untuk menyampaikan 827 sampai 845. Saya persilahkan. Tafad Ali. Baik. Terima kasih Pak Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Misno dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih.